Intro Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita Nah Bapak Ibu Saudara tahukah di Indonesia ini ada masakan-masakan yang dimasak dalam waktu yang cukup panjang Ada 4 jam, 6 jam, 8 bahkan sampai 12 jam Nah salah satunya adalah dodol Makanan manis yang diliat ternyata dimasak membutuhkan waktu sekitar 8 sampai 12 jam Lama sekali bukan? Bahkan setengah hari sendiri dihabiskan untuk mengaduk adunan dodol tersebut Nah Saudara kenapa orang-orang ini masih saja mau memproduksi dodol meskipun membutuhkan waktu yang sangat lama Padahal untuk memakannya tidak lebih dari 1 menit kita sudah bisa melumatnya habis Nah Saudara mungkin ini karena alasan ekonomis Bagaimanapun mereka harus berproduksi untuk mencari penghasilan Dan mereka mendapatkan income yang cukup baik dari penjualan dodol Tetapi bisa jadi karena mereka ingin memuaskan pelanggannya Orang-orang yang sangat menyukai rasa manis dari dodol Mereka pasti ingin mendapatkan rasa yang terbaik dari para produsen ini Nah Saudara kalau hanya untuk urusan uang dengan jumlah tertentu dan kenikmatan lidah Sesaat orang bersedia untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan waktu sangat panjang Membutuhkan ketelitian dan ketekunan yang begitu lama Orang bersedia mengerjakannya Apalagi jikalau itu menyangkut jiwa manusia Tidakkah kita mesti lebih lagi bersedia meluangkan waktu untuk mengerjakannya Nah Saudara ada sebuah panggilan bagi kita yang dituliskan oleh Hasul Paulus Tertulis di dalam Galatia pasal 6 ayat 1 dan 2 demikian Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan Pertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Amin Kalau ada seseorang yang kedapatan salah Jangan kita hanya membicarakannya di belakang Atau kemudian kita menghindarinya, kita menjauhinya Ajakan firman Tuhan adalah kita membimbingnya Supaya ia boleh mengerti kesalahannya apa Dan dia bersedia untuk kembali di jalan yang benar Nah kenapa orang seperti ini harus dibimbing Saudara? Karena yang pertama orang yang terus-menerus melakukan kesalahan hidupnya akan hancur Orang jadi tidak suka dengan dia Dan apa yang dia lakukan pun banyak hal yang salah, banyak hal yang bahkan mengharap pada kejahatan Bagaimana Tuhan akan memandangnya jika orang ini terus hidup di dalam kejahatan Dan yang kedua Saudara, orang yang suka melakukan hal yang salah atau jahat Pasti juga akan merugikan banyak orang Artinya hidupnya akan mengganggu kesejahteraan hidup banyak orang Nah apakah kita senang, apakah ini yang kita inginkan Ada kehidupan yang begitu banyak terganggu Ada banyak orang yang mengalami kerusakan-kerusakan Gara-gara satu orang yang melakukan kesalahan-kesalahan ini Oleh karena itu Saudara, kita diajak untuk membimbing Untuk memberikan nasihat Untuk menolong orang yang sedang berada di jalan keliru ini Supaya bisa kembali ke jalan yang benar Dan seringkali ini membutuhkan waktu yang tidak singkat Bukan hanya satu dua kali kita berbicara, memberi nasihat, mendoakannya Lantas ia segera bertobat Kadangkala Saudara bahkan seringkali harus berulang-ulang nasihat itu kita lakukan Dengan bermacam-macam cara Supaya kita pada hanya tahu cara mana yang efektif Untuk mengembalikan orang tersebut Dan tentu kita juga harus serius mendoakannya Bahkan mungkin dalam tiap-tiap pokok doa itu Kita membawa nama dia Nah Saudara, sekali lagi Kalau hanya untuk sekedar urusan keuangan dan kenikmatan lidah Orang mau meluangkan banyak waktu untuk mengerjakannya Masakan untuk berpulangnya kembali seseorang di jalan yang benar Kita tidak mau meluangkan waktu Kita tidak mau memberikan pikiran dan tenaga kita Untuk memberikan bimbingan kepada orang-orang yang sedang tersesat ini Mari kita memiliki mata dan hati seperti Kristus Yang selalu mengasihi orang-orang yang tersesat Yang selalu merindukan kepulangan orang-orang ini Ketika kita menaruh hati dan kasih seperti Kristus Maka kita juga bersedia diutus Untuk memberikan bimbingan-bimbingan kepada banyak orang ini Kasih yang terbesar tidak mudah menyerah Tidak mudah menyerah dalam arti kita berusaha lebih keras Tetapi juga tidak mudah menyerah Untuk berharap bahwa orang ini bisa mengalami pertobatan Kadang kita berpikir Ah mana mungkin dia bertobat Sudah terlalu banyak orang memberi nasihat kepadanya Sudah terlalu banyak cara dilakukan buat dia Toh dia tetap sama seperti itu Rasanya dia tidak akan mungkin bertobat Setara kasih tidak menyerah dalam pengharapan Kasih akan terus berupaya yang terbaik Kasih akan terus mengharapkan yang terbaik tentang orang lain Sehingga ketika kita memiliki kasih yang besar Sebagaimana Kristus yang lebih dulu mengasihi kita Kita akan terus berupaya Kita akan terus mendoakan Sampai orang-orang yang hilang ini Mengalami pertobatan dan berada lagi di jalan yang benar Di jalan yang Tuhan Kiranya Tuhan menolong dan memamukan kita semua Untuk melakukan panggilan ini Memberikan bimbingan kepada orang-orang yang sedang tersesat Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!